Saya termasuk orang yang pertama mengangkat isu potensi keterlambatan IKN dan kegagalan untuk apa namanya upacara 17-an di sana itu ya. Ketika kepala otorita IKN dan wakilnya tanda kutip mundur. Kenapa tanda kutip? Tanda kutip karena saya lebih yakin dari informasi yang saya terima ya dipaksa mundur atau dianjurkan mundur. Begitu ya? Ya. Karena gagal? Karena banyak sekali target yang tidak bisa tercapai. Kan mimpinya Presiden berkantor di sana kalau nggak salah bulan Juli ya? Betul. Nah itu kan tidak mungkin terjadi. Makanya kemarin Pak Jokowi mengangkat soal air dan listrik. Tapi kita lihat sendiri jangankan berkantor di sana. Untuk upacara saja yang tadinya direncanakan melibatkan 8.500 orang. Akhirnya kan kalau tidak salah setelah pergantian kepala otorita IKN itu, itu langsung ada rapat yang kemudian meminta PJ Gubernur DKI untuk menyiapkan alternatif. Dari situ saya sudah yakin bahwa sebenarnya tidak mungkin optimal perayaan 17 Agustus di KM. Ya dan terakhir kan benar diputuskan, kalau tidak salah saya hanya sekitar 1.500 orang yang akan ke sana. Karena apa? Infrastruktur dasarnya aja belum selesai. Banyak yang dibawa target. Ada yang 50, ada yang masih 60-an. Ya. Yang sudah 100% juga ada. Ada ya. Tapi 1.500 yang berangkat ke IKN pun tuh masih cenderung dipaksakan juga nggak? Itu pun akan sangat menyulitkan mobilisasi. Oke. Oke. Selamat menikmati.